Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Bulan dalam bahasa inggris modern adalah lunar, berasal dari bahasa latin luna Sebutan lainnya yang kurang umum adalah selenik, dari bahasa unanik kuno selen Misteri tentang keberadaan bulan mungkin kini menjadi tanda tanya ilmuwan Mengapa pengaruh bulan begitu kuat terhadap bumi? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kejanggalan-kejanggalan tentang bulan Bagaimana dan apa saja misteri yang berkembang seputar objek bercahaya tersebut yang selalu ada menyinari bumi di waktu malam Kita akan bahas hal ini lebih lanjut lagi Bagi yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah Dan klik ikon lonceng di sampingnya agar kamu selalu memberi notifikasi dari channel ini Dan jangan lupa tekan like jika kamu menyukai pembahasan seperti ini Ukuran bulan dan matahari Bulan bisa menutupi matahari dalam gerahana bulan total, tapi ukurannya tidak sama Yang menariknya adalah Jarak matahari ke bumi persis 395 kali lipat jarak bulan ke bumi Sedangkan diameter matahari persis 395 kali diameter bulan Pada saat gerahana matahari total, ukuran bumi dan bulan persis sama Sehingga matahari bisa tertutup bulan secara sempurna Hitungan ini seolah-olah terlalu cermat dan akurat jika hanya merupakan kebetulan astronomi semata Terima kasih telah menonton! If the Earth were this big, the Moon would be this big and this far apart. Bill Nye the Science Guy Bill Nye the Science Guy Bill, 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 Bill Bill Nye the Science Guy The Sun is up there, right? Hopefully Then the Moon casts a shadow on the Earth. Have you ever wondered about the scale of the solar system? So, imagine this soccer ball, the football here, represents the Earth. How big would the Moon be on this scale? About as big as this tennis ball. So, the Moon is about a quarter of the diameter of the Earth. And how far apart would they be? About that far. If the Earth were this big, the Moon would be this big and this far apart. But to make eclipses happen, you need a star. Our Sun is 400 times the diameter of the Moon. But it's also about 400 times as far away. Orbit Orbit bulan merupakan satu-satunya yang benar-benar hampir bulat sempurna dari semua sistem tetap surya kita. Berat utama bulan terletak lebih dekat 6000 kaki ketimbang pusat geometrisnya. Yang harusnya justru mengakibatkan orbit lengkung. Sesuatu yang tidak diketahui telah membuat bulan stabil pada porosnya. Suatu teori yang belum diakini benar adanya juga mengatakan bahwa wajah bulan yang selalu sama di setiap harinya, karena adanya suatu hal yang menyebabkan itu. Yang pada intinya, tetap suatu kebetulan astronomi. Selanjutnya adalah asal-lusur bulan. Teori bahwa bulan tadinya adalah sebagian dari bumi yang mental keluar bumi karena tumbukan hebat di masa lalu, yang hampir saja disetujui oleh semua orang. Setelah sebelumnya, mereka mengira bahwa bulan terbentuk dari debu-debu angkasa yang bergabung lalu menjadi satelit bumi. Belakangan ini teori menyebutkan bahwa jika bagian sebesar bulan terampil dari bumi. Teori-teori asal-lusur bulan kembali dipertanyakan. Dan teori paling gila sepanjang sejarah mulai muncul bahwa bulan diciptakan dengan sengaja oleh manusia terdahulu, sebagai alat bantu dalam navigasi dan juga astronomi. Jika peradaban masa lalu memang benar-benar sangat maju, tentunya jauh lebih maju dari sekarang, maka salah satu analisis mungkin perlu mendapatkan tanggapan serius untuk mengungkapkan pemahaman tentang sejarah peradaban yang pernah berkembang di bumi. Analisis dan teori itu tentunya akan menjadi perhatian serius di masa mendatang yang hingga sekarang belum terpecahkan. Manusia hanya bisa menduga-duga detas tanah di bumi. Apakah bulan berongga? Dalam berita besar yang disiarkan, adanya informasi seputar bulan yang berongga disampaikan oleh kru Apollo yang meninggalkan bulan, ketika mereka membuang kembali sisa-sisa pesawat yang tidak digunakan kembali ke bulan. Hasilnya yang menurut mereka, sebuah gempa dan gema pada permukaan bulan terjadi selama 15 menit. Penemuan ini diulang kembali oleh kru Apollo 13, yang kali ini jatuh lebih keras, menimbulkan gema selama 3 jam 20 menit. Yang dibaratkan seperti sedang membunyikan lonceng yang kemudian berdentang. Hanya saja karena tidak ada udara, maka suara dentang lonceng yang dihasilkan tidak bisa dengar oleh manusia. Sementara itu, penemuan ini dipertanyakan oleh Carl Sagan, bahwa satelit alamiah tidak mungkin kosong di dalamnya. Untuk melihat teori ini, semua diawali dari asal-usul terbentuknya bulan. Asal-usul batuan dan debu bulan sendiri tidak jelas, karena perbedaan komposisi pembentukan bulan yang berbeda sekali dengan komposisi batuannya. Dipercayai bahwa batu yang pernah diambil tim Apollo yang dipercayai, pernah mendarat di bulan sebesar 380 kg lebih. Menunjukkan adanya bahan unik dan langka seperti titanium murni, chromium, itrium, dan lain-lain. Logam ini sangat keras, tahan panas, dan antioksidasi. Jenis logam ini tidak terdapat secara alamiah di alam, dan jelas tidak mungkin terbentuk secara alamiah. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-usul bulan. Pertama, bulan terbentuk bersamaan dengan bumi. Yang kedua, bulan terbentuk ketika bumi berputar begitu cepat, sehingga sebagian materialnya terlontar dan memadatkan menjadi bulan. Yang ketiga, bulan adalah benda angkasa yang ditangkap oleh gaya gravitasi bumi. Ketiga teori ini sudah ada sejak sebelum contoh batuan bulan yang dipercayai diambil oleh astronot Apollo. Masing-masing teori tersebut akan menghasilkan tiga variasi komposisi material bulan yang berbeda-beda. Untuk membuktikan teori mana yang cocok, dibutuhkan contoh batuan bulan agar dapat diteliti komposisinya. Menurut teori pertama, komposisi material penyusun bulan akan sama dengan bumi ketika keduanya terbentuk dari material yang sama. Sedangkan menurut teori kedua, akan ada kemiripan dalam komposisi batuan keduanya namun tidak akan sama secara kesuruhan, karena material pembentukan bulan berasal dari sebagian material bumi, yaitu hanya dari bagian kerak bumi saja. Dan menurut teori ketiga, material bumi dan bulan akan sama sekali berbeda. Batuan bulan juga entah bagaimana sangat magnetik, padahal tidak ada medan magnet di bulan itu sendiri. Berbeda dengan bumi yang banyak sekali mengandung medan magnet. Pada tanggal 20 Juli 1965, pesawat luar angkasa Soviet Zon 3 mengambil beberapa gambar berkualitas tinggi pertama. Hal yang sangat misterius tentang bulan, dikarenakan sisi yang sama dari bulan terus-menerus menghadap kita. Sebelum misi ini pada tahun 1965, masyarakat dunia masih belum tahu apa yang ada di sisi lain pada bulan tersebut. Dalam salah satu gambar di sisi yang jauh dari bulan, sebuah struktur berbentuk menara misterius tersebut dapat terlihat jelas menonjol di permukaan bulan. Di sekitarnya, tidak ada struktur serupa lainnya yang terlihat. Dan para pengamat percaya bahwa menara misterius yang terlihat pada gambar Zon 3 adalah bukti penting yang mendukung teori mereka bahwa ada struktur asing di sisi bulan yang tidak tampak tersebut. Gambar menara di bulan diperoleh pada tanggal 20 Juli 1965 oleh kendaraan Rusia Zon 3. Sejauh ini, struktur misterius di sisi jauh bulan hanya satu dari sekian banyak yang telah ditemukan sampai sekarang. Sekedar informasi, belakangan ini, para ilmuwan telah membuat penemuan baru dengan adanya bulan kedua bagi bumi. Bulan tersebut diketahui merupakan asteroid kecil yang sudah dinamai 2600HO3. Dan NASA mengatakan jika asteroid tersebut telah mengorbit di dekat bumi selama satu abad. Bagaimana menurutmu? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton ke akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!